Terima kasih atas undangan ini dan selamat malam pada para narasumber dan audiens sekalian. Dan saya kira berita gembiranya bahwa di bentuknya semacam lembaga yang lebih terkonsentrasi, fokus, ada yang disebutkan Ketua Komite Kebijakan, yang terdiri dari Ketua Menko Perkenunian, kemudian ada Ketua Pelaksana, yaitu Menteri BUMN, Erick Thohir. Dan ada lugus tugas, khusus yang kesehatan, yang sekarang lebih dilegitimasi lagi, yaitu dikomandoi oleh Jenderal Doni Monardo. Kemudian yang Komite Pengelian Ekonomi diketuai oleh Budi Sadikin, sebagai mantan CEO-nya Mandiri. Saya kira ini merupakan salah satu jawaban dari kegelauan publik selama 4 bulan ini, bahwa di tingkat pusat itu kan ada semacam kritik bahwa kalau selama ini penanganan COVID khususnya itu banyak dilakukan oleh Pemda. Kemudian pusat sering dengan Pemda bahkan ada semacam kontradiksi. Apakah harus DKI dengan Kementerian Perhubungan, dan lain sebagainya. Kontradiksi yang bersifat horizontal antara pusat dan daerah itu terjadi selama ini, ada terjadi. Kemudian ada kontradiksi yang bersifat, tadi vertikal, kemudian ada yang bersifat horizontal juga. Antara Kementerian, misalnya antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan, dan lain-lain. Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Keuangan juga. Kemudian dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Keuangan. Nah sekarang saya kira dengan adanya lembaga yang terkonsentrasi, baik itu Komite Kebijakan dan Pelaksanaan, juga jangan lupa sebelumnya sudah ada semacam konsensus antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan yang menyetujui kedua belah pihak antara Bank Indonesia sebagai otoritas monitor dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal untuk bagaimana kontroversi soal likuiditas untuk stimulus perekonomian maupun untuk penanganan COVID. Itu sudah selesai sekarang. Jadi berita gembiranya bahwa lembaga ini menjawab tentang kegaluan publik. Bahwa ada kontradiksi baik horizontal maupun vertikal. Nah, cuman catatannya adalah bahwa kalau saya ikuti penjelasan Presiden, terutama yang dikemukakan oleh Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Kebijakan Publiknya, ini lembaga ini yang di negara-negara lain juga memang di dalam krisis besar selalu ada. Di samping kementerian yang secara tradisional tetap menjalankan fungsi-fungsinya, ada kelembagaan yang memfokuskan menangani kesehatan maupun kemudian ekonomi sebagai dampak dari penyakit itu. Tetapi yang masih absen, kalau boleh kita sarankan kepada lembaga ini, itu tidak jelasnya target. Kalau ada ramalan pertumbuhan ekonomi semester 2 dari BPS ya, itu minus 7 persen. Kalau dari Menteri Keuangan sendiri kan minus 3,4 persen kan begitu. Ini adanya lembaga ini akan berapa target, bisakah menjadi misalnya tidak minus atau setidaknya 0 persen seperti kata World Bank. Itu tidak jelas dari kepres ini. Peraturan presiden ini tidak jelas. Itu yang pertama. Karena dampaknya ini akan sangat besar sekali. Ada multi-friar efek. Kemudian yang kedua adalah dampak mengurangi kesenjangan. Karena kesenjangan-kesenjangan ini sudah terjadi baik sebelum COVID maupun diperdalam lagi sejak COVID. Bisakah kesenjangan sosial dan ekonomi ini bisa juga dikurangi dengan adanya kelembagaan ini? Kemudian yang ketiga adalah catatan tentang PHK. Kementerian Ternyata Kerja kan mencatat ada 3 juta. Tapi Kadin mengatakan bahkan sampai 15 juta. Karena saya punya catatan sendiri bahwa misalnya dari seluruh pekerja di tingkat formal itu ada 55 juta. Dan menurut sebuah lembaga yang meneliti, bahwa ada 50 persen dari 55 juta itu adalah outsourcing. Bahwa 80 persen dari outsourcing ini umumnya di PHK. Jadi sebenarnya saya kira agak mendekati kenyataan kalau Kadin mengatakan itu 15 juta. Sebenarnya kalau ada, targetnya nanti kira-kira akan mendekati berapa PHK ini bisa dikurangi. Bisakah kembali dibangkitkan UMKM maupun perusahaan-perusahaan manggah besar ini. Kalau sudah terjadi misalnya daya beli naik kembali, kemudian produksi meningkat kembali, itu PHK itu bisa ditekan sampai 50 persennya dari katakanlah apakah 15 juta atau dari 3 juta dari kemudian retengah kerja. Kemudian yang terakhir catatan saya adalah mengenai waktu. Kan memang humor tentang vaksin ini yang katanya ada dari China, sementara di China sendiri belum juga firm bahwa itu adalah sebuah vaksin yang bisa merupakan obat massal. Sementara kita dieksperimen di negeri ini. Jadi agak aneh. Kalau di sananya belum selesai, secara laboratoris, kemudian kita dijadikan eksperimen. Itu mestinya ada target waktu. Apa benar di lembaga-lembaga lokal, maksudnya di Erlangga, di UNPAD, di IPB misalnya, apakah betul kita punya kemampuan untuk membuat vaksin sendiri? Dan dengan adanya lembaga ini, mestinya ini bisa dikonsentrasikan agar ada target waktu. Sehingga misalnya kalau ada ramalan bahwa pemulihan ini akan terjadi tahun, tengah tahun depan, bahkan ada akhir tahun depan, ini bisa dipercepat. Supaya lockdown ini bisa diselesaikan karena ada vaksin yang sudah dikonfirmasi dan kemudian jadi tes, bukan hanya tes massal, tapi juga pengobatan massal, maka pemulaian ekonomi akan bisa dipercepat. Dan target waktu itu kapan? Itu saya kira kalau saya baca, percaya percaya itu tidak jelas. Jadi itulah saya kira catatan dari saya mengenai adanya lembaga ini. Di satu pihak kita gembira, tapi di satu pihak kita desak bahwa ini ada target-target yang jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi saya kira lepas dari segala kritik yang sudah disampaikan tadi, bagi rakyat sekarang ini saya kira nggak ada pilihan selain komite ini harus jalan. Tetapi yang disebut terobosan besar itu belum kelihatan memang. Kalau saya sedikit saja, ada tiga terobosan besar di antara krisis besar dunia. Jadi Roosevelt tahun 30-an itu new deal-nya itu adalah dimensai. Jadi pekerjaan besar-besaran, bikin tol, bikin segala macam, kereta api, kemudian daya beli naik, kemudian industri meningkat. Kemudian taksinomik tahun 1998, itu juga sama, mirip sekali. Jadi dia bantuan dari IAMF itu hanya dana siaga, tetapi yang digenjot adalah pedesaan dan UMKM waktu itu. Daya beli meningkat, kemudian produksi meningkat, dan bank-bank tidak ditutup kalau Thailand itu. Dan paling cepat pulih. Kemudian ada lagi, mahatir, itu krisis internal. Ada new economic policy namanya. Putraisasi. Kemudian meningkatnya 3 persen menjadi 60 persen dari PdB Bumi. Jadi ada terobosan besar. Nah sekarang dengan concern yang besar ini, ini belum menyebut concern besar ya, itu eritohir terobosannya. Hemat saya itu sama krisis besar karena penyakit dan kemudian menimbulkan krisis besar ekonomi, resesi harusnya dimensai menurut saya. Kesehatan itu adalah ekonomi. Jadi kalau UMKM memproduksi alat-alat kesehatan yang membangun kemandirian, itu adalah ekonomi. Itu dimensai. Lalu perlindungan sosial dengan data-data kemarin yang katanya efektif menurut Seribuliannya yang 45 persen, sekarang harus mendekati 100 persen. Itu juga ekonomi. Ini yang berbasis kepada sumber-sumber baru. Itu yang dimaksud tadi. Jadi ada sumber-sumber baru. Belum lagi sekarang ada inovasi-inovasi yang berbasis digital. Apa ini stimulus yang harus dilakukan agar inovasi ekonomi digital ini bangkit. Dan semua itu bermuara pada bangkitnya daya beli. Ini saya kira kunci-kunci yang harus dibuka oleh Eric Thohir dengan new deal-nya Indonesia. Apa? Tadi saya kira Mas Tris, kemudian yang lain sudah membeli bahan, tinggal sekarang, apa sekarang? Tadi Pak Baudin mengatakan 50 persen awal itu yang paling menentukan. Nanti akan sukses atau tidak. Jadi sekarang kita tunggu terobosan besar dengan new deal Indonesia ini yang bisa mempercepat kesehatan dan vaksin ini. Kemudian juga kesehatan produksi UMKM di bidang alat kesehatan. Kemudian pelindungan sosial bisa menanggulangi PHK dan sebagainya. Kemudian, hitungnya adalah ada sebuah kemandirian baru di dalam perekonomian nasional dengan cara-cara baru, dengan teknologi baru, dengan digital, dengan sumber-sumber baru, dan sebagainya. Sehingga Indonesia menjadi berwajah baru perekonomian nasionalnya yang pertumbuhannya lebih berkualitas, mengurangi kesenjangan sosial, dan kemudian lebih sustainable. Saya kira kuncinya itu. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it, because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam, tergantung pada your question, and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber, credible, dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media, seperti Facebook dan Twitter, sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.